Ketua Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS meninggal dunia, usai menjalankan tugas terus bertambah. Heri Hermawan, yang merupakan anggota KPPS Desa Bojot Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, meninggal dunia akibat kelelahan hingga jatuh sakit. Sebelumnya, almarhum bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 09 di Desa Bojot, Heri tiba-tiba jatuh sakit saat berkunjung ke rumah Ketua RT saat hendak menanyakan terkait pekerjaannya di TPS 09. Melihat korban terjatuh, Ketua RT setempat langsung membawa ke rumah sakit di Rangkas Bitung. Namun ahas, Heri yang juga bekerja sebagai buru pabrik di Kecamatan Cawilan menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan. Menurut keluarga, almarhum tidak mempunyai penyakit bawaan saat bertugas sebagai Ketua KPPS di desanya sehat bugar. Namun karena pekerjaannya sebagai Ketua KPPS yang begitu banyak, diduga almarhum kelelahan hingga dibawa ke rumah sakit. Dia habis bangun siang, sekitar jam 12 tadi, kemudian siang tadi ya, terus dia ke rumah IPRT, karena dia mungkin masih punya urusan terkait masalah yang kemarin. Dia akan mendukung ke PPS 09. Mungkin mau ngomong ini apa gitu, saya akan tahu ketika lagi ngobrol, mungkin dia tiba-tiba badannya terjatuh, mengkurap, pas dibalikin sama RT, dan sudah mungkin lupa saja. Tidaknya dia itu ketika duduk di warungnya ibu RT, bila dikeleponan, terus dia langsung terjatuh, tersyungkur, ketika dia angkat, karena panik, mungkin ditunggu RT, menanggung keluarga, langsung dikandikan ke klinik Arrohman, ke Rakyat Bitung. Cuma di pesanan, sudah tidak ada. Jinajah almarhum Heri Heriawan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sejumlah anggota PPS dan anggota KPPS juga tampak menghantarkan almarhum hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.